Petugas atreskrim Polrestabes Semarang menangkap pelaku kekerasan yang menyebabkan Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan meninggal dunia. Dari pemeriksaan korban meninggal karena gagal nafas atau mati lemas. Polrestabes Semarang menghadirkan AN warga penggaruhan kidul terkait kasus tewasnya Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan, ABK, 16 tahun. Pelaku AN merupakan mahasiswa dan mengaku baru mengenal korban sekitar dua minggu terakhir melalui media sosial. Awal perkenalan korban dengan pelaku terjadi pada tanggal 3 Mei 2023. Pelaku kemudian mengajak korban bertemu dan dibawa ke tempat kos di Bendangisor, Semarang yang disewa pelaku tanggal 8 Mei 2023. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2023, pelaku mengajak korban untuk mengonsumsi minuman keras di dalam kamar kos pelaku. Jajaran pengelestabes Semarang hingga kini masih melakukan pendalaman terkait kasus tewasnya anak PJ Gubernur Papua Pegunungan. Polisi akan mensinkronkan keterangan pelaku dengan kedokteran forensik terkait luka pada kemaluan korban dan racun di tubuh korban. Ada tiga item, yakni pemeriksaan mikrobiologi, kemudian patologi, anatomi, dan toksiologi. Oleh karena itu, poin ketiga tadi, kami jelaskan tadi bahwa mati lemas, gagal nafas, dan keracunan. Poin ketiga soal keracunan masih akan sedang diikuti oleh pemeriksaan tiga item tadi. Yang bersangkutan, kenal dengan korban melalui media sosial. Kurang lebih tanggal 3 Mei yang lalu. Berlanjut chatting di telegram, pindah ke WhatsApp, tukar-tukaran nomor WhatsApp, kemudian janji ketemu dan oleh korban, oleh tersangka maksud kami, dibawalah ke TKP. Saat dimintai keterangan, pelaku meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan dan siap bertanggung jawab atas tewasnya korban. Saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan. Dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya membuat. Atas perbuatannya, pelaku akan dijelat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Krista di Ainews melaporkan.